Bang, AP, AP, bang, AP, jangan dihidupi, woy. Partai Gerindra beri tanggapan santai terkait ancaman yang dilayangkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan akan mengevaluasi koalisi jika Prabowo Subianto tak kunjung mendeklarasikan calon wakil presiden. Jazilul meminta Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar untuk segera memutuskan Capres-Cawapres. Jazilul mengatakan bahwa dorongan itu datang dari para tokoh mulai dari kiai hingga ulama. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sukmi Dasko Ahmad, menilai bahwa pernyataan Jazilul bukan suatu ancaman. Dasko mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan suatu masukan yang diberikan Jazilul kepada dirinya. Hal itu disampaikan Dasko di Komplek Parlemen Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juni 2023. Dasko pun mengaku akan menerima masukan dari elit PKB tersebut. Yang mengatakan bahwa Gerindra akan segera melakukan evaluasi untuk menindaklanjuti permohonan deklarasi Cawapres Prabowo. Menurut Dasko, Gerindra dan PKB akan berkoordinasi terkait Cawapres pendamping Prabowo. Menurut Dasko, Gerindra dan PKB akan berkoordinasi terkait Cawapres Prabowo.